Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Indra dan hari ini kita akan coba ya belajar bagaimana cara masukkan projek ataupun karya desain kita di PNG3 teman ya, nah disini kita bisa lihat ya, nah kemudian disini kita bisa baca teman-teman bagian thumbnail size nya, maka disini ukurannya adalah 1200 x 1200 pixel, kemudian kalau kita membuat background disini nanti ada background ya, maka disini ukurannya adalah 1920 x 600 kemudian untuk warnanya kita gunakan RGB, lalu kemudian resolusinya kita ganti menjadi 300 dpi, nah kemudian disini kita akan coba nanti upload disini ya, kita harus menyertakan mengupload dalam bentuk zip nya, nah disini kita buka dulu in skip nya, lalu kemudian disini sudah saya sketsa menggunakan krita, saya akan membuat pohon sederhana seperti ini, kita screenshot aja menggunakan plamsub, ya maaf disini saya gunakan light shoot, kemudian kita copy kita pergi ke in skip nya, lalu kita paste disini, nah disini adalah proses untuk pembuatan pembuatan faktor nya teman-teman ya, disini kita zoom aja ya kita zoom aja disini, oke nah sekarang kita akan buat semacam ikuti yang telah kita sketsa tadi dan disini saya gunakan yang mode yang reguler seperti biasa, ini shape nya kita ganti yang none kemudian snap nya kita matikan terlebih dahulu agar mouse kita akan lebih leluasa untuk bergerak nah kalau sudah tinggal kita klik aja seperti ini teman-teman ya, nah gak perlu kita lekukan-lekukan cukup kita buat garis lurus aja seperti ini, nah ini tergantung dari kebiasaan teman-teman sih kalau saya suka yang seperti ini teman-teman ya nah biar lebih cepat ya hasilnya nanti akan juga lebih rapi nah kalau sudah seperti ini tinggal kita hilangkan aja pilnya lalu kemudian disini stroke nya ya kita kecilin aja dan kita pergi ke stroke style nya kemudian disini kita buat yang hair line aja ya kemudian untuk yang pilnya sudah kita hilangkan biar lebih mudah mungkin stroke nya kita ganti warna merah aja seperti ini nah kalau sudah tinggal kita pergi ke edit part disini lalu kemudian kita naikin aja seperti ini teman-teman nah oke kita lekukan aja seperti ini ini lebih enak ya kalau bagi saya pakai gini daripada kita buat part-part nya langsung kita bengkokin ya nah disini sekarang kita akan buat ukurannya sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak PNG 3 tadi nah disini kita buat ukurannya 1200 x 1200 yang lalu kita buat center disini lalu kemudian kita pergi ke edit dan kita pilih raise page to selection jadi space nya sudah mengikuti apa yang telah kita seleksi tadi ya objek yang telah kita seleksi tadi lalu kemudian disini kita center tengah kemudian center horizontal dan vertical disini mungkin kita agak besarkan sedikit ya nah kira-kira sekitar 80% isinya sisanya adalah ruang kosong nah disini kita group aja teman-teman setelah kita group lalu kemudian disini kita isi objek properties nya kita klik disini objek properties kemudian id nya kita kasih nama disini kita kasih nama tree ya pine ya kita kasih seperti ini kalau sudah tinggal kita klik set aja teman-teman kalau sudah kita save kita simpan lalu kemudian disini save nah disini kita buat folder baru teman-teman kita ini kita simpan di png3 oke seperti kita buat folder baru disini kita kasih nama tree pine ya pin atau pine ya bacanya kurang tahu juga jadi kalau sudah seperti ini tinggal kita kasih nama pastikan namanya sama teman-teman ya namanya sama dengan semua file yang telah kita siapkan nanti kita close sekarang kita buka citra maniknya teman-teman ps-nya png vdf spg semuanya sini sudah lengkap teman-teman ya jadi silahkan di download aja kalau teman-teman belum install citra manik ini gratis teman-teman ya dan kemudian disini kita klik aja ya nah disini tadi telah kita simpan kita open aja kemudian di bagian id patternnya nah disini kita isi tadi yang kita isi namanya di bagian object properties tadi kan namanya tree pine ya kemudian disini dvi nya 300 teman-teman sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan disini tadi kemudian kita ambil untuk format png dan juga ips nya kalau sudah disini tinggal kita pilih warnanya rgb ya rgb lalu kemudian kita zipkan kita browse kita buat folder baru lagi disini kemudian kita pilih folder ini tadi oke kalau sudah tinggal kita start export kita klik disini 1x3 boom nah ini kita klik yes aja kemudian kita tunggu sampai prosesnya selesai nah kalau sudah ini artinya sudah berhasil teman-teman ya sudah berhasil tinggal kita lihat aja di folder nya disini di kemudian disini ada png tree dan kita lihat disini ada nah di folder zip nya sudah lengkap teman-teman ya disini kita klik aja disini ini file fs nya nah kemudian yang di bawah ini file png nya nah pastikan yang transparan teman-teman ya yang transparan kemudian disini zip nya nah disini nanti yang akan kita upload di png tree nah kita lihat disini teman-teman ya kalau sudah tinggal kita close aja kita pergi ke browser tadi di png tree sekarang kita upload aja klik kemudian kita ambil tadi di file zip nya disini oh bukan nah disini kita klik lagi disini nah dan ini kita pilih lalu kita open dan prosesnya selesai sekarang kita klik start aja ya yang ada segitiga di samping kanan nah ini prosesnya sudah selesai oke sukses sekarang kita akan lihat ya kita kasih informasi tentang design kita nah kita klik aja disini teman-teman ya kita klik aja gambarnya kemudian disini ada point use tidak ada point yang digunakan kemudian judulnya disini kita kasih nama tree fine vector nah seperti ini lalu kemudian di bagian main keywordnya disini kita kita hanya masukkan dua atau tiga saja ya tidak boleh lebih dan disini point kemudian disini tree fine ya oke kalau sudah sekarang secondary jadi ini adalah keyword kedua ya disini kita select all aja nah kalau sudah kita pergi ke sini nah disini kita kasih pakai bahasa Indonesia aja teman-teman ya pohon pinus kemudian kita klik save dan kita shoppin oke selesai baiklah teman-teman ya mungkin sampai disini dulu video singkat ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati